Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat petani muda Indonesia Alhamdulillah pada hari ini tanaman kita kemarin di buyur hujan sehingga tanaman ini terlihat sangat segar namun begitu kita harus mengantisipasi jika turun hujan yaitu penyerangan jamur Alhamdulillah pada hari ini tanaman semangka kita sudah berumur 35 hari setelah tanam dari biji dan sudah mengeluarkan bakal-bakal buah kita sudah lakukan pemupukan untuk yang kedua kalinya yaitu dengan pupuk NPK dan KNO3 dengan dosis yang sama namun pada hari ini saya akan melakukan pemupukan yang ketiga kalinya yaitu pemupukan susulan yang ketiga dengan menggunakan pupuk NPK mutiara dan pupuk KCL yaitu dengan dosis NPK 12,5 gram pertanaman dan KCL 15 gram pertanaman guna KCL pada fase generatif ini yaitu untuk fokus dalam pembesaran buah dan jika tanaman semangka nantinya bakal-bakal buah tidak akan gugur ini adalah pupuk KCL dan NPK yang kita gunakan dalam pemupukan yang ketiga ini sahabat silakan konversi sendiri berapakah kebutuhan pupuk yang sahabat gunakan sesuai dengan banyaknya populasi yang sahabat-sahabat tanam ini adalah bakal-bakal buah semangka yang nantinya kita akan pilih dan lakukan sortasi apakah buah ini layak untuk dibesarkan atau tidak perlu saya beritahukan bahwasannya tanaman semangka ini sangat butuh terhadap kebutuhan air dalam jumlah yang sangat banyak dilakukan penyiraman pagi dan sore hari karena jika selalu tidak disiram tanaman semangka ini akan kerdil dan tidak akan besar sehingga pertumbuhan tanaman pun akan terhambat mungkin demikian yang dapat saya informasikan kepada sahabat-sahabat sekalian semoga bermanfaat terus menanam dan tetap menanam jangan pernah tidak pernah menanam karena jika lalu kita setiap hari menanam maka setiap hari kita akan panin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati